Siapa yang ngerasa kalau di akhir tahun 2023 suhu tuh rasanya panas banget? Gak heran kok, kenapa kita semua merasakan ini? Ternyata hampir seluruh wilayah di muka bumi suhunya memang naik di penghujung tahun 2023. Bahkan bumi memecahkan rekor suhu terpanasnya di tahun 2023. Sampai akhirnya tahun 2023 dinobatkan sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah. Perubahan iklim tahun 2023 disebabkan sama pola cuaca El Nino yang membuat suhu permukaan laut naik dan berdampak sama suhu seluruh dataran di muka bumi. Selain dari faktor cuaca, faktor kegiatan manusia juga menambah faktor pendukung naiknya suhu bumi. Direktur Copernicus Climate Change Service atau C3S, Carlo Buentempo bilang, kalau karbon dioksida dan metana menjadi salah dua faktor penyumbang naiknya suhu bumi. Salah satu rekor daerah dengan suhu terpanas tercatat di sebuah kota di barat laut Cina dengan suhu 52,2 derajat Celcius. Ya ampun, itu panas banget ya guys. Karena naiknya suhu bumi ini membuat banyak aspek kehidupan terganggu. Mulai dari kekeringan yang semakin meluas, gagal panen, munculnya penyakit pernafasan hingga kematian akibat heatstroke atau gelombang panas. Wah wah, ternyata suhu ini bener-bener punya pengaruh besar ya sama kehidupan manusia. Kalian setuju gak kalau tahun 2023 tuh jadi tahun terpanas?